Petugas dan warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, merayakan tradisi walima dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad Saw 1445 Hijriah di Masjid At-Taubah di dalam lapas setempat. Perayaan tersebut dilakukan oleh WBP yang dimotori oleh Takmirul Masjid setempat. Petugas dan warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, merayakan tradisi walima dalam rangkaian Maulid Nabi Muhammad Saw. tahun 1445 Hijriah. Perayaan diadakan di Masjid At-Taubah yang terletak di dalam lapas pada Rabu 11 Oktober, dimotori oleh Takmirul Masjid dan dimulai dengan lantunan zikir dalam bahasa Gorontalo, dilanjutkan dengan ceramah serta doa. Turut memberikan sambutan dalam kegiatan ini adalah Wali Kota Gorontalo, Martin Taha. Masyarakat Gorontalo sudah sejak zaman kerajaan Islam di daerah tersebut atau sekitar abad ke-17, merayakan Maulid Nabi dengan tradisi walima. Dalam tradisi walima sangat identik dengan tolangga atau wadah besar dan toyopo atau wadah kecil yang diisi dan dihias dengan kue kolombengi, telur, kudapan, ayam bakar, hingga buah-buahan. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo, Kasdin Lato mengatakan, selain menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, perayaan tradisi walima di Lapas merupakan salah satu program pembinaan mental spiritual bagi warga binaan. Ya tentunya bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sebagaimana peringatan-peringatan, karena memang kalau orang cinta kepada Rasulullah berarti Rasulullah yang selalu menjadi panutan dan toladan dalam hidup. Saya kira teman-teman kami, keluarga kami, sahabat kami yang ada di Lapas sebagai warga binaan juga butuh siraman-siraman rohani, butuh kegiatan-kegiatan keagamaan, butuh hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Perayaan Walima di Lapas Gorontalo dimeriahkan dengan 35 buah tolangga dan toyopo yang dibuat oleh warga binaan dari setiap blok hunian. Tak hanya sekedar memeriahkan Walima, tapi hasil karya warga binaan ini dinilai oleh petugas Lapas untuk menentukan karya terbaik. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, Wartaka.